Ya, Pemirsa beralih ke berita nasional lainnya. Saat ini Balai Konservasi Sumber Daya Alam ataupun BKSDA menyatakan memeriksa hewan yang ditemukan di rumah Gatot Beraja Musti. Jika benar menyimpan hewan yang dilindungi, Gatot akan mendapatkan penjara 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. BKSDA mengklaim, lelang yang ditemukan di rumah Gatot adalah elang brontok yang dilindungi. Namun untuk obsetan atau harimau yang diawetkan masih dalam tahap pemeriksaan. DNA untuk membuktikan apakah benar harimau Sumatera. Gatot akan dikenai sanksi kurungan 5 tahun atau denda 100 juta rupiah atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Harimau Sumatera yang telah disita BKSDA akan diberikan kepada Lembaga Konservasi untuk Museum sebagai edukasi. Sementara itu, elang brontok setelah dinyatakan sehat akan dilepaskan ke alam liar. Jadikan sebagai bahan edukasi, pendidikan, penelitian yang mana nanti akan kita titipkan di Lembaga Konservasi maupun di museum-museum termasuk juga nanti di perguruan tinggi. Nah, sementara untuk satwa-satwa yang hidup itu akan kita lakukan karantina. Setelah karantina, dinyatakan sehat, kita rehabilitasi, setelah sifat liarnya kembali akan kita lepasliarkan ke habitatnya.